musik 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 kenapa om gasbol gasbol doang tinggal dimana penapot apaan ini penapot motor apa skupi, mereknya apaan CMS CMS apa kopi-kopian nih oke brel coba sekarang hidupin dulu cemprengnya gimana sih jadi ini katanya kopi CMS brel jadi kita tes dulu ya suaranya seperti apa katanya minta adem gerung ini oke sekarang yang ada suaranya seperti ini ya brel jadi kurang lebih kayak gini nih ada kosongnya ada kopongnya coba kita bongkar aja dulu yo bongkar aja brel matiin dulu ajan juhur brel jadi kita rehat dulu ya brel oke nanti setelah dibongkar gua ini udah sekalian di break dulu ya videonya karena ini ada ajan ya brel ajan juhur ya jadi rencananya ini minta diganti saringan dan gasbol atau bobok ulang ya ini ada logonya CMS brel gak tau nih ori apa apa ini kita lihat aja nanti ya oke kita sudah berada di ruang bawah tanah SKR tempat kita praktek ya brel oke jadi disini ada logonya CMS kayak gini tapi gua curiga dikit ini brel dan ini ada baut 2 biji di atas bawah satu satu ya ini udah kita coba copot tadi disini juga dicantum biasanya CMS disini ngelodok ke dalam brel tapi rata ya cuma gak tau juga lah buat kalian yang tau barang ini ori apa bukan silahkan tulis di kolom komentar yang jelas gua gak pernah memponis ini original CMS atau bukan ya oke coba dibuka dibuka dulu bautnya buka oke kita buka dulu bautnya brel nah ini bautnya juga pakai baut bajar ringan brel kayak gini ya bautnya atau ada 2 biji nih oke ada 2 baut kayak gini ya bautnya bukan walaupun koju 10 bautnya kayak gini bro oke 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 dan kita bongkar dulu aja ya seperti apa oke 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 oke... nah buat kalian yang mau datang silahkan ke jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau PAWA di 0815 1394 3798 di lem kayaknya digetokin lu pake palu dicantum astagfirullahaladzim pake dicantum oke disini dicantum ada bekas cantuman lasan kita wajib dicopot dulu oke jadi pas deket bautnya ini dicantum pake lasan nah ini ya oke coba kita gerinda dulu ya jadi gak bisa dikeluarkan kalau cantumannya itu kita gak potong atau gak gak di gerinda dulu ya kita gerinda dulu oke coba sekarang coba 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 co yang bawah udah ya yang atasnya belum coba ditobos lagi kayak pancing dulu coba gerinda dikit Oh jangan terlalu dalam robek biasa telatnya tepik banget kayaknya deh udah coba tambah ini perutnya bukan karena ini bro karena ditampil pakai kelasannya di atas dan di bagian bawah enggak jalan keluar ke dikit-dikit udah ke belum ya atas udah kebol belum jadi bagian sini juga ada macam kayak ini bro eh keren kayak gini tahu fungsinya apa dan ini ya udah kita tinggal coba tambahkan ada contohan lagi nggak coba tokin dulu ini dikit-dikit ada lemnya kali awas penyok nah itu tarik dikit puter-puter-puter jangan ini di sini aja kita oke yang terluka itu anta bung apa-apa 12-12 lagi kita bisa tidak kena itu oke 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 kita buka ya Hai Wow rambut Nenek bro rambut Nenek kita tahu lalu Oke jadi kayak gini ya ini tadi yang dicantum udah gerindak kayak gini satu di bagian bawah ini terus ini bagian atas satu kayak gini ya cabut saringan model kayak gini ngebul banget ini gatel ini gatol agak sedikit menjauh bro tarik deh kita lihat nanti gas bolnya macam kayak apa ya ini saringannya kayak gini bro oke panas saringannya panas oke ini saringannya terus ininya kayak gini ya dan ini ada cantuman disini ini tipis-tipis banget gue curiga ini tolong dong yang tahu dan paham nih original atau bukan ini tolong tulis di kolom komentar pandu penonton yang lainnya biar nggak terjebak dengan balang palsu ya karena gua curiga logo juga kayak gini bro eh logonya kayak gini nih tuh oke mudah-mudahan ini bisa ditindak lanjuti oleh pihak CMS kalau emang ini barang bukan barang dari beliau oke wah tuh kan ngepul gua bilang juga apa ngepul kaya ini perantakan kemana-mana prewenye pesono-sono tuh oke boset oke uh inilah dia gas bolnya breo inilah dia gas bolnya breo enggak sempurna kita lihat ya ngobrol gatal banget ini gas bol kayak gini wuhh masih banyak bro dalamnya ternyata juga tipis banget ini nih kita lihat nih tuh penyerangan gini juga ini banget ini oke kita lihat ya ini dalemannya oke gas bolnya kayak gini bro terbang-terbang atuh gasbul kita bersih dulu deh gasbul dalemannya biar hilang dulu gasbul yang bawaan ini biasanya kalau bukan di gasbul punya CNS ori itu gak jarang dicantum tinggal buka lipetannya aja ya 4 biji biasanya ada lipat 4 biji langsung gak dikeluarin gak harus digerinda di bagian sininya ini dikantum pakai lasan takut sopot apa takut gimana kali ya wow 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 ngepul brew oke ngepul 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 oke dalemannya seperti ini udah dikeluarin dan ini tipis banget liar brew ini liar banget ini tuh di emek-emek begini brew gitu ya udah kosong bernempel di kulit dan ini gasbulnya nih tau gasbul apaan ini ya oke kita ganti aja saringannya brew dan ini saringan awalnya ya saringan awalnya kayak gini terus kita akan ganti dengan saringan yang kita buat brew oke dan disini ya kayak gini selobok doang terus ini juga kayak gini oke deh kita siapin saringan dan hasilnya nanti kita tunggu bareng-bareng aja brew kayak gimana suaranya ya oke setelah kita obatin oke seperti biasa ya brew jadi kita isi saringan baru dan gasbul gasbul kita gunakan gasbul putih kayak gini brew langsung kita tutup dengan apa moncong yang tadi bawaannya ya karena tidak ada pergantian untuk dimoncong ya brew apakah suaranya berubah dengan tadi atau tambah kasar atau tambah lembut ya masuk tadi si itu kan bawa tuh pak itu gak masuk pas gak pas oke udah baut lagi baut kayak yang tadi oke kali ini gue gunain baut yang bawaannya aja brew oke baut baja ringan ya jadi karena ini yang ada baut itunya tuh kunci yang paling kunci puter aja brew deratin aja oke kita juga ngederat sendiri dia emang begitu bawaannya tuh baut yang terbaik oke ada dua ya kita pasang kembali ya brew di bawah lagi satu cuma kali ini gak gue cantum brew dibiarkan aja gak perlu dicantum lagi oke oke sudah terpasang bautnya oke kita pasang lagi di motornya oke layarnya disini pakai 28 rata nih brew tapi di biin gak Oke, cuma kalau disini Mentok ginian ya, tapi gak apa-apa Gue gak ada schedule ke situ ya Di coba jalan aja om Kita coba jalan dulu ya Menyesuaikan keinginan Yang punya, mudah-mudahan ini cocok Kalau gak cocok ya kita bongkar ulang Oke, kita tunggu Beliau kembali Oke, sudah masuk Oke, disini juga ada pario pasang Kenapa standar racing dari SKR ya Oke, satu Pakai end cup mapler Dan ini ada air Ini juga pasang Kenapa standar racing dari SKR juga bro Dan ini ya Sudah kembali beliau Kurang apa? Coba sekali lagi Kalau itu mah Coba sekali lagi Ya, coba aja lagi Oke, masih Takut ada kekurangan Gue kasih kesempatan Untuk kesekian kalinya Ada yang rasain ya bedanya Jalan pelan sekarang Tadi dibecek langsung Oke, kita tunggu aja Prado dia kembali ya Gimana? Cukup Sudah mantap Oke, mantap bro Oke, kita tinggal finishing aja bro Oke, kita lanjutkan dengan proses pengecatan ya bro Dimana pengecatan ini Kita siramkan warna hitam Ke kenal pot Bukan ke orang yang ngecat Gak boleh ya Sama orangnya Jadi yang di chatnya Hanya kenal potnya aja bro ya Orangnya jangan ikut-ikutan di chat Kasihan Nanti orangnya hitam semua Nah, itu ada beberapa Yang kita tutup bro Di antaranya label Sok-sokan Dan moncong belakangnya itu Karena terbuat dari stand-ish label Karena itu menyangkut nama ya Jadi kita gak kelotok Jadi kita gak ikut sertakan di chat Kita tutup pakai solasif Oke, ini udah kita pasang bro Jadi Disini masih beberapa item ditutup solasif Termasuk logo ya Gue tutup solasif dulu Nah Setelah dikletekan Dia utuh lagi bro Labelnya bro Oke, dan moncong belakang juga ditutup solasif Oke Pasang end cupnya sama itu Nah, itu yang bawah dipasang juga Itu ada keleman ya Nah, ini ya bro Kayak gini bentuknya Dan sekarang Logonya gak kita apa-apain bro ya Kita tutup pakai solasi lagi Jadi gak ikut serta dengan chat Mulus lagi Ntar kita pasangin semua dulu aja bro Oke, syukur Alhamdulillah Semuanya sudah terpasang Tinggal nunggu yang ini aja Taming aja bro ya End cup di belakangnya juga sudah terpasang Kita pasang kembali Dan sudah lengkap ya Oke, kita tinggal menghidupkan aja ya bro ya Oke, kayak gini ya Kita tutupin semuanya sudah terpasang dengan posisi semula Oke, kita coba dihidupkan ya Oke, yang sekarang ada seperti ini bro Lebih lembut suaranya ya Oke, kurang lebih hasilnya seperti itu Jika kalian penasaran Silahkan buktikan kami ada kami nyata Datang aja langsung ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang Atau PAWA Di 0815-1394-3798 Gua gondrong beserta kerabat kru Dan yang berada di bengkel ini Apabila ada penyampaian ya Atau tuturus apa yang kurang baik Silahkan penilaian Ada di kolom komentar Menurut anda masing-masing Dan gua pamit undur Hati-hati penipuan dan barang palsu Salam otomotif Indonesia Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Hati-hati penipuan South